Intro Ini adalah segmen terakhir di Mata Najwa Saya ingin tunjukkan satu survei lagi Survei yang juga dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia Yang ini spesifik menanyakan kepercayaan publik Mana yang lebih tinggi, Presiden, KPK, atau DPR Kita tunjukkan, ada yang sudah bisa menebak hasilnya Kita lihat Mas Jayadi, silahkan dielaborasi soal ini Maksudnya apa? Ditayangkan ini maksudnya apa? Saya ingin nanya dulu Iya, tanya sama Nana Iya, makanya Maksudnya untuk menunjukkan hasil survei Anggota DPR bukannya Konteksnya ini membuktikan bahwa suara kami ini gak legitimate Gak bisa dipercaya, jadi kita gak usah ada di sini Ini perspektif publik Anggota DPR jangan berperang lah, Bang Anggota DPR jangan berperang Ini pembicaraan terakhir, ya Silahkan, bagaimana Mas Jayadi? Ya, di sini untuk Apakah ini survei yang berbeda sama sekali Atau ada konsistensi dengan survei-survei sebelumnya? Ada konsistensi, cuma kali ini Kepercayaan kepada DPR paling rendah Dibanding dengan, kita punya data sampai tahun 2005 Yang kita menanyakan pertanyaan yang sama Terus menerus Selama masa Pak Jokowi itu Kepercayaan kepada DPR biasanya di angka 50 Bahkan pernah ada 60 gitu Tapi di awal masa DPR yang baru Oktober ini Tingkat kepercayaannya cuma di angka 40% Ya itu saya kira tantangan lah buat DPR Sementara Presiden dan KPK masih cukup tinggi Di 70-an Oke, dan bagaimana Anda memaknai itu? Ini memang biasa? Memang selalu seperti itu? Atau ada yang anomali? Tidak ada Untuk sementara ini memang DPR bersama partai politik Memang lembaga yang mendapat kepercayaan Sementara ini paling rendah dibanding itu ya Cuman kalau kita bandingkan data tentang DPR-nya Itu memang kali ini yang paling rendah Pernah itu rendah sekitar 46% itu di tahun Sekitar 2016 Dan ini tantangan yang sudah lama diketahui oleh Mota DPR Bank Jody Polak-balik bilang Ini memang kenyataan Anda selalu bilang gitu Kalau hasil-hasil begini Tidak mengejutkan saya Tidak mengejutkan saya Selama satu institusi yang disampaikan Kepada publik hal yang bobrok saja Ya Presepsi publik ya bobrok Pada saat institusi disampaikan Kepada publik hebat semuanya Ya persepsi publik hebat Tapi itu tidak merepresentasikan Yang sebenarnya ada di lembaga itu Siapa harus menentukan yang sebenarnya? Yang bersangkutan Yang harus menentukan Kamu baik apa tidak? Bro buktikan saya yang tadi dulu bro Karena saat ini Karena saat ini Untuk DPR penting sekali Melakukan rebranding politiknya Melalui perbaikan kinerjanya Dan komunikasi publik yang tepat Jangan sampai DPR dinilai buruk karena komunikasi Atau informasi yang salah Sebaliknya Ada lembaga yang dianggap hebat Tapi karena informasi yang tidak lengkap juga Saya kira itu tidak relevan Yang jelas Presiden juga Tingkat kepercayaannya sangat tinggi Saya kira Bang Joni benar bahwa DPR itu rebranding Kalau memang DPR merasa banyak yang positif Di DPR Itu yang harus secara Usaha keras disampaikan ke publik Supaya publik tahu gitu Dan itu tugas kita semuanya Untuk memastikan Kalau salah dikritik Kalau benar katakan benar Jangan sampai hal yang benar dibilang salah Apalagi hal yang buruk Ya jadilah dia persepsinya buruk sekali Nah pertama-tama DPR yang harus mengusahakan itu DPR yang harus mengusahakan Setuju itu Oke silahkan Prof Ya nanti terakhir saya kasih Kalau fakta Kenyataan Para politisi ditangkap Masuk penjara Oleh KPK Banyakan mana Prof yang bukan politisi Sama politisi Prof Terus Apakah Salah dari publik Menganggap bahwa KPK itu berhasil Membersihkan Aparatur negara Dan politisi Saya boleh balik Boleh balik analoginya Ya Kalau Itu berarti memang Ada yang salah dengan politisi Ya Saya balik Kalau ada Profesor Yang ketangkap bersinah Bisa gak kita bilang Semua profesor bersinah Tapi kalau ratus Tolong dijawab dulu Bisa gak Bisa atau tidak Tentu tidak Demikian pula politisi Demikian pula politisi Ada yang salah manusiawi Hukum dia Ada yang benar Ya diteruskan yang benar Dan didukungkan Kenapa Partai politik Politisi Anggota DPR Pengambil kebijakan publik Pak Salah diambil kebijakan publik Negara yang rusak Kita harus berbaiki Itu bersama-sama Jangan setiap hari Dibilang Yang baik pun Dibilang salah Nah ini gak benar nih Lalu yang apa LSM Rekan-rekan kita ini Pengamat Itu yang paling hebat Enggak juga Tapi usaha Usaha ini justru membantu Partai politik memperbaiki dirinya Setuju Kami memperhatikan pendapatnya Silahkan Kita setuju Terima kasih ya Jadi Jangan sampai 6 poin ya Bang Singkat saja Kalau apa yang disampaikan oleh Mas Tayadi Buat saya Itu menjadi Bagian dari upaya kita Untuk memperbaiki kelembagaan DPR ini milik publik KPA milik publik Kelembaga kepresidenan Semuanya menjadi tanggung jawab Kita bersama Dan itu menjadi Cita-cita kita bersama Untuk memperbaiki DPR ada kurang Pasti Tapi saya ingin pertama Untuk mengoreksi Apa yang disampaikan Bukan ini penting Karena itulah tadi Pertanyaan saya Menyangkut Soal apakah yang disurvei itu Mengerti tentang materinya Prof Emil tadi sampaikan Bahwa ada di dalam Rancangan undang-undang KPK itu harus Berkoordinasi dengan Kejaksaan Itu gak ada Prof Di awalnya ada Dan itu setelah kita Itu sudah dihilangkan Gak ada sama sekali soal itu KPK harus bekerja sama Dengan kejaksaan Dan kepolisian Itu disebut Tidak undang-undang Kalau itu dari awal Anda Tapi kalau soal Untuk penuntutan Tadinya Itu adalah Rancangannya Harus berkoordinasi Dengan kejaksaan agung Itu setelah kita sakit Itu pasal itu gak ada Dan Mata Najwa Sudah membahas ini Panjang lebar Mengundang Bang Soekratman juga Dan kita sudah membahas itu Di episode yang lain Nanti kita mungkin akan lanjutkan Di episode yang lain lagi Tapi waktunya sudah tidak ada Silahkan closing statement Singkat saja Parlemen itu Berasal dari kata Parlemen Untuk bicara Selain Selain Diminta untuk bicara Juga diminta untuk mendengarkan Dengarkan publik lebih banyak Suara publik sudah resah Ada yang menjadi korban Ada baiknya DPR juga mempertimbangkan Membahas Kesalahan-kesalahan Dalam pembentukan Revisi undang-undang ini Ingat Bahwa Rakyat yang demo Adalah rakyat yang baik Karena sedang marah Dengan DPR Baik 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 Dalam agenda penting Kemenangan KPK Janganlah makin tersisih Saat pemimpin menimbang opsi Untuk dipilih Realitas politik memang Tidak pernah hitam putih Ketika tidak banyak pilihan Yang tersedia Kembalilah pada suara Pemilih yang setia Pemimpin yang dipilih rakyat Niscaya akan mendengarkan Keluh dan harap rakyat Adalah denyut negarawan Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Tidur terpendam Menyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Salih Lebuh Menghalau Awan menduk Kemanusiaan Itu Seperti Terang Pagi Rekakan Harapan Nepis Kamu Kelak Diatkan Pinju Terkepal Bekik Menebal Terjam Arah Pagi pasti terkejar Seandainya Adikku